Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ini ada adaptor ya teman-teman adaptor laptop dalam keadaan rusak ya teman-teman dia dalam keadaan ngejeglek ya listriknya bagaimana cara memperbaikinya teman-teman ya cara memperbaikinya mudah sekali teman-teman disini dilihat teman-teman tadi sudah saya ukur semua teman-teman ini karena tadi saya lupa untuk anunya untuk memvideokannya tapi ini sudah saya ketemukan ya teman-teman kerusakannya yaitu diode bridge yang kerusakannya teman-teman ini kerusakannya di diode bridge teman-teman kemudian tanda-tandanya diode bridge itu rusak adalah biasanya ngejeglek teman-teman listrik ngejeglek jadi pertama-tama kalau ada ada listrik ngejeglek itu anda pasti curiganya itu adalah diode pertama kali setelah AC teman-teman setelah colokan ini teman-teman ini setelah AC teman-teman ini AC teman-teman setelah AC itu ada diode bridge letaknya di sini teman-teman letaknya di sini teman-teman diode bridge nya nih di di tengah-tengah sini diantara ini dengan elko teman-teman di sini teman-teman letaknya ya kemudian eh di bawah ini kebakar teman-teman dilihat ada kebakar ternyata yang kebakar itu adalah resistor teman-teman resistor yang teman-teman jadi dia resistornya sebagai fius teman-teman resistornya sebagai fius dia ukurannya itu adalah coklat hitam ya coklat dan hitam coklat satu hitam nol di 10-10 ohm teman-teman teman-teman kelihatan teman-teman ya jadi ini 10 ohm ya letaknya di sini kebakar teman-teman kelihatan ya di sini nah itu kebakar jadi pada dasarnya dia putus teman-teman ini putus 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 kenapa putus karena mungkin diode bridge ini sudah lemah teman-teman kemudian dia konslet ke dia konslet dia langsung memutuskan skringnya nah ini sebagai skring teman-teman jadi pemutus sebagai skringnya teman-teman jadi kalau nggak ada ini ya bisa bahaya teman-teman ya bisa kemana-mana nanti kerusakannya teman-teman ya tapi syukur ada resistor ini yang 10 ohm 10 ohm sebagai skring teman-teman ya di sini letaknya teman-teman kalau kita balik ya ini diode bridge letaknya ada empat kaki fius itu letaknya di sini teman-teman jadi ibarat ini adalah AC dari AC langsung ke fius langsung ke resistor ini teman-teman nah dari situ langsung masuk ke kaki kedua dan kaki ketiga teman-teman dari diode bridge ini adalah untuk AC kaki pertama dan kedua ini adalah AC kaki kaki kedua dan ketiga ini AC untuk kaki satu dan empat itu adalah outputnya teman-teman jadi langsung output masuk masuk ke filter masuk di filter dengan dengan elfo teman-temannya elponnya seperti ini teman-teman nih nih elfo yang teman-teman ini kakinya ya kakinya temen-temen kakinya di sini di sini jadi jadi kaki elfo itu letak di sini ini satu sama ini ini satu dan empat ya teman-teman satu dan empat dari diode bridge temen-temen langsung di filter sama elfo temen-temen gitu temen-temen kemudian sudah kita sudah tertuduh bahwa ini rusaknya cara mengukur kerusakannya teman-teman bisa lihat di video tutorial saya sebelumnya yaitu cara membandingkan antara diode bridge yang bagus dengan yang yang sudah shot tapi ini saya ukur juga langsung ya teman-teman cara mengukurnya ya saya ukur langsung saya cara mengukurnya bagaimana cara mengukurnya begini teman-teman ya langsung karena ini plus sebelah kiri plus ya ini sebelah kiri plus yang ini plus satu ini plus inget tandanya ini adalah menunjukkan satu agak-agak pinggiran daripada diode bridge ini agak miring ya sementara yang ini tidak ini ada menunjukkan satu kaki satu kaki dua kaki tia kaki empat ya teman-teman ini ada plus yang kaki satu satu itu plus tuh plus kaki dua dan tiga AC bulat balik sama saja kaki yang keempat ini adalah min-mini teman-teman cara mengukurnya gampang nanti prop merah kita taruh di posisi plus ini ya nanti multi tester analog harus bergerak tapi bergerak tidak mentok bergerak tapi tidak mentok ya teman-teman jadi nanti kaki satu kita ukur dengan kaki dua kaki satu dan kaki tiga kaki satu dan kaki kaki empat ya teman-teman diukur tidak mentok ya teman-teman diukur tidak mentok kemudian kalau kita balik dibalik prop hitam kita taruh di kaki di plus ini kaki satu kemudian prop merah ke kaki dua dia tidak bergerak dia tidak bergerak teman-teman jadi kaki satu ke kaki tiga dia tidak bergerak kaki satu ke kaki empat dia tidak bergerak kebalikannya teman-teman yuk kita coba diukur cara ngukurnya lihat di multi tester ya sekarang saya mulai dari prop merah di posisi kaki satu ya prop merah di kaki satu seperti ini teman-teman ya ya ini plus tulisannya plus kaki merah dia harus bergerak tapi tidak mentok tapi ini mentok teman-teman lihat harusnya tidak mentok ini mentok tantanya ini shot antara satu dengan dua shot teman-teman ya seperti itu teman-teman satu ketiga dia bergerak nah ini tidak mentok satu keempat dia bergerak tapi tidak mentok yang mentok itu satu dan dua teman-teman Tandanya satu dan duanya shot saya balik ini tidak ada pergerakan sama sekali harusnya lihat satu dan dua dia bergerak teman-teman mentok lagi harusnya tidak ada pergerakan sama sekali satu tiga tidak bergerak satu empat tidak bergerak jadi jelas yang shot itu adalah satu dan dua teman-teman ini teman-teman mentoknya teman-teman ini jelas ini yang tertuduh teman-teman yang rusak itu adalah ini ya kemudian ini resistornya juga dalam keadaan putus dalam keadaan putus ya teman-teman tidak ada pergerakan walaupun ini saya taruh di posisi buzzer buzz buzz kan kalau gini bergerak hidup teman-teman nah ketika saya gabungkan harusnya dia bunyi ini teman-teman ini tidak bunyi sama sekali karena sebagai fius fiusnya putus nanti kita ganti fiusnya yang putus ini kemudian ini kita ganti juga ya teman-teman kemudian untuk ngecek ngecek ini posisinya bagus atau tidak ya dia apakah ada shot yang lain setelahnya atau tidak di sini ada L4 teman-teman ini adalah minnya ada tanda min ada tanda putihnya ini adalah plusnya teman-teman min yang sebelah kanan sebelah kanan min yang ini min ini plusnya teman-teman nah kita ukur teman-teman ini plus ini min teman-teman ini plus ini min kita balik ini saya pindahin lagi jadi ini tadi ini adalah plus ini adalah min kalau saya ukur begini dia tidak ada boleh ada pergerakan teman-teman tidak boleh bergerak teman-teman itu kalaupun ada pergerakan dia kembali lagi teman-teman tapi kalau ini plus sama prop merah kemudian min ke prop hitam memang ini bergerak teman-teman tapi tidak mentok ini posisinya bagus seperti ini teman-teman jadi ujinya itu adalah dibalik teman-teman jadi L4 yang plus di prop hitam kemudian L4 yang min di prop merah ya teman-teman seperti ini teman-teman dia bergerak tapi dia langsung kembali lagi teman-teman ini saya ulangi dia bergerak tapi kembali lagi nah teman-teman dilihat ya saya ulangi dia bergerak tapi kembali lagi nah sedikit langsung kembali ini tandanya bahwa L4 nya tidak masalah tidak bermasalah ya teman-teman jadi daerah sini tidak ada yang setelah L4 ini tidak ada yang setelah dan sebelumnya ini tidak ada yang bermasalah lagi teman-teman ya 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 bergerak cuman sedikit langsung kembali lagi sedikit sekali ya teman-teman ini dibalik jadi L4 yang plus ke prop ke prop hitam L4 yang min ke prop merah kemudian diukur ya teman-teman ya tidak boleh bergerak kalau pun bergerak dia kembali lagi teman-teman seperti itu teman-teman kemudian ujungnya langsung saja kita cari L4 yang lain ini L4 yang teman-teman L4 yang lain yang ini adalah minnya ini plusnya ini minnya ini plusnya teman-teman kita coba yang ini dulu ya teman-teman yang sebelah kiri sebelah kiri dari sini ini minnya yang atas yang sebelah kiri nah ini minnya kalau minnya saya balik teman-teman saya ulangi mana ini teman-teman ini ini sama ini dia bergerak tapi kembali lagi teman-teman nah kembali teman-teman ini tandanya bergerak kembali bagus teman-teman dan dibalik kalau ini mentok teman-teman nah gitu teman-teman nah seperti itu teman-teman ya kembali lagi kalau ini mentok teman-teman tapi tidak mentok banget maju panjang teman-teman istilahnya kalau balik enggak dia naik kemudian turun ya teman-teman teman-teman itu seperti itu yang bawahnya min ini ini sama ini ini tinggi ya naik tapi tidak mentok terus kalau dibalik dia naik terus langsung turun ya seperti itu teman-teman nah ini menunjukkan bahwa posisi hotnya ini juga bagus sudah posisi bagus di elko disini bagus elko disini bagus tapi ini tidak ada yang short sama sekali teman-teman jadi setelah kita angkat yang short ini jadi tidak ada yang bermasalah tandanya posisinya sudah bagus tinggal digantikan saja yaitu ini diode bridge nya sama resistornya teman-teman ini kita lihat apakah indikator yang ini hidup ketika kita ganti ya teman-teman kalau sebagai tambahan ini ada adaptor yang lain yang kebetulan ini juga short ya betul ini adalah short di sini ada elko nya teman-teman ada dua elko ini yang kebetulan ini shortnya itu adalah bagian output regulator ya ini regulatornya ini adalah bagian bagian AC di filter dengan apa dengan elko kemudian ini adalah trafo nya kemudian dia rusak di posisi outputnya teman-teman ini ada transistornya teman-teman transistornya di sini nah ngeceknya bahwa ini short kita ngukur disini disini saja teman-teman yang trafo dimana di elko nya ya kita balik teman-teman ini yang sebelah sini ya sama sebelah sini nah ini ini kita ukur teman-teman dilihat di multi tester dia sub di posisi mentok ke 0 teman-teman ya posisi 0 ya saya balik juga seperti itu sama mentok ke 0 ya ini karena mentok ke satu ya teman-teman posisinya ke satu ya saya ulangin ini kesini mentok ke 0 kemudian saya balik juga sama mentok ke 0 teman-teman mentok ke 0 jadi posisi elko ini jelas ada transistornya yang short ya nah kemudian satunya lagi ini ada elko yang ini satunya kita ukur juga lihat itu posisinya bergerak mentok dan ini juga bergerak mentok teman-teman dibalik-balik jadi jelas bahwa ini adalah ini adalah ada yang short juga ya kembali ke sini teman-teman jadi ini posisinya tinggal kita ganti saja kita ganti apa eh geode bridge yang berbentuk sisir ini sama resistornya teman-teman ya kita ganti sekarang saya shot saya ini kan teman-teman saya matikan dulu saya skip ya teman-teman ya teman-teman ini adaptornya sudah jadi teman-teman udah saya langsung colokin kita akan coba apakah tegangannya keluar dari sini ya teman-teman disini ujungnya ya langsung saja yang min ini yang ini diluar kemudian yang dalamnya ini adalah positifnya teman-teman kita colokin apa keluar dia sekitar 17-20 volt ya itu keluar teman-teman sekitar 19 volt teman-teman 19 volt teman-teman ya 20 volt teman-teman memang adaptor ini sekitar 20 volt teman-teman ya seperti itu teman-teman ya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan ditekan tombol lonceng warna merahnya jika sudah padam cukup sekali aja teman-teman mungkin itu saja teman-teman terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya semoga sukses untuk kalian semua terakhir saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati